hai oke selamat datang di channel hiusgaming dan kali ini kali ini kita akan craft roo spear ya roo spear itu spear yang saya gunakan kemarin spear iron ya yaitu demenya tinggi karena eteknya tinggi oke kita langsung saja kita akan craft roo spear spear ini ya dong tombak tang dan gagang tombak ya ini ujung tombak besinya kita lihat bahannya ujung tombak tang dan gagang tombak jadi kita perlu logam yang buat bikin roo spear ini disini ada happy kalau kamu mau tanya-tanya taylor tanya saja ke happy gamer ini disini ujung tombak kita bikin ujung tombak ya nah sini kita perlukan logam yang telah dimurnikan logam yang telah dimurnikan logam ini artinya yang sudah diproses ya sini saya sudah sediakan logam yang sudah diproses ya balunya sudah mentok ya oke disini ya balunya sudah habis tapi bisa kita gunakan ya sini kita butuh dua senar 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 disini kurang tali start juga bisa ya atau flag bisa juga ini kita bikin senarnya kita butuh 2 senar buat ngikat kepala ini tuh kepala spearnya tuh ya bahannya harus 60 karena kalau ada saja bahan yang dibawah 60 itu spearnya bakal jadi 59 ya levelnya nah sini sudah tegung pun semua sekarang kita ganti kita ganti ke mode WPC seperti yang saya tunjukkan di video sebelumnya ya seperti itu saya ganti mode WPC oke kita sudah ready kita ekipmen ready sekarang buffnya kita perlu makan buff ester ya biar gak gagal ya bercuma saja nanti kalau kalian sudah capek-capek yang ngeproses ya gagal pas bikin senjata ya bercuma ya kita bikin logam yang dimodikan tanduk dan senar itu buat bikin ujung spearnya ujung tombak ya ini tanduk yang di trim saja jadi gak perlu di buff yang buff itu hanya di bahan utama ya bahan utama yang mana bang bahan utama itu yang paling atas bahannya ya nah seperti itu sekarang kita tunggu 10 menit oke bahan kita sudah ready ya itu kita tadi bikin ujung tombaknya sekarang kita tinggal gabungkan spearnya ini dia ujung tombak besi tadi oke disini buff level kuat level 12 ini bakal jadi attack level 12 ya itu sekarang kita tinggal gabungkan saja spearnya nah ini dia ujung tombak tang dan gagang tombak ya gagang tombak tang kita sambungkan dulu ya biar jadi spear kita ambil dulu tang ini tang ya kalau mau bikin tang itu perlu paku senar dan lem kamu perlu paku buat bikin satu tang ini dia senar paku dan lem itu buat bikin tang sekarang kita perlu gagang tombak gagang tombak ini bikinnya pakai kayu besar atau log ini ini bikin porosnya dulu perlu kulit yang dikeringkan ini juga bisa exit bell itu ya tadi sekarang poros tombak sudah kita perlu metal aksesoris metal aksesoris itu perlu metaling tali dan potongan tulang buat potongan tulang kalian bisa pakai tulang besar di belah dua seperti ini tulang besar kalian belah dua ini lalu kita perlu bahan tali buat bikin metal aksesoris metal aksesoris nah ini metal link seperti itu lalu kita craft metal aksesoris kalau bahasa indonesianya aksesoris logam ini perlu metal link metal link itu perlu paku dan logam tongkat seperti tongkat yang ini tongkat logam seperti ini itu ya paku itu bakal jadi metal link kalau paku tambah tongkat logam ini dia aksesoris logam atau metal aksesoris sekarang kita potong dulu ini biar jadi dua tulangnya ini dia metal aksesoris penghubung logam tali dan tulang oke selesai nelpon 60 semua kalau enggak level 60 bisa turun nanti level sampai ke 11 siarannya masuk tipi disini kita perlu gagang tombak jadi porus tombak tadi kita gabungkan dengan metal aksesoris kalau buat tombak biasa kamu cuma perlu porosnya saja ya enggak perlu poros yang ditambahkan metal aksesoris ya kalau kelas pro harus paling tinggi atas sekarang kita tinggal grab untuk tombak tang dan gagang tombak kalau buat buff itu cuma di buff bahan utama saja ya buff paling atas buff bahan yang paling atas ya ini sudah jadi spear nya itu meja nya diambil ini itu sekarang kita cuma perlu ngedekor nya ini dekor ivory saja atau dekor gading oke sekarang kita dekor pilih dulu senjatanya dan pastikan dulu pakai gading ya terserah mau dekor yang lain kalau saya ya pakai ivory karena ada bonus hp nya ya oke sekarang kita craft kita modif ya itu kita perlu guarding game dan tanet liter oke sukses itulah cara bikin pro spear ya ya pro spear itu perlu logam ya oke kayaknya itu saja saya mau pamit dulu thanks for watching and see you next time